Ya akhirnya bisa kita klarifikasi dengan BPK bahwa ini orang miskin, lah kalau namanya dipakai disini kan ya bukan salah orang ini gitu kan Pak. Ternyata kita bisa tunjukkan dan Alhamdulillah yang 2023 kita clear soal itu. Kita clear yang PNS itu memang harus kita serahkan ke daerah karena di daerah itu tidak, PNS itu tidak hanya di daerah itu. Bukan hanya kewenangan daerah seperti guru, kemudian PNS di daerah tapi ada PNS di kejaksaan, ada PNS di kepolisian, ada PNS di pengadilan. Sehingga mereka ngembalikannya juga butuh proses waktu namun kemudian nggak bisa saya putus ini harus jalan kita. Ya sudah ada beberapa temuan lagi yang seperti itu modelnya. Iya kemudian di 2024 Januari Februari sudah normal ibu. Ya normal, Alhamdulillah normal. Jadi yang apa namanya itu malah di tahun 2021 saat hafal COVID itu saya persis masuk 2 Januari saya kita keluarkan karena saat itu COVID. Baik, kalau berkaitan dengan pengusulan anggaran tahun yang akan berjalan tahun berikutnya, untuk Elino itu kemensos apakah itu memang kebijakan tersendiri ataukah itu harus diusulkan juga dari kementerian terkait? Kami nggak berani mengusulkan Pak Bapak. Termasuk yang tahun-tahun sebelumnya? Iya kami nggak berani mengusulkan karena kami kan nggak tahu ke kondisi keuangan apakah bisa apa nggak. Kami nggak berani. Biasanya diadakan rapat kemudian disepakati apa gitu. Karena kami tidak berani karena kan kami tidak tahu makro kondisi makro masalahnya. Artinya ibu tidak mengusulkan ya? Iya tidak ada mengusulkan. Terima kasih telah menonton!